Oke guys, balik lagi di channel VGAMING Jadi di video kali ini kita akan lanjut mainin game HONOR OF KING Tapi yang server China Karena disini ada hero baru guys Dan hero baru ini unik banget katanya Karena mirip dengan hero di game RPG guys Dimana kita bisa kayak gonta ganti pakaiannya Kemudian disini juga bisa pilih gender katanya guys Ini apa nih? Kita lihat Nah ini nih, ini kita bisa pilih gender guys Tuh kalian mau jadi cowok Atau mau jadi cewek disini Kita coba tes yang ceweknya kali ya Atau kita jadi cowok aja deh Terus kita tinggal klik konfirmasi Nah nanti hero nya bakalan berubah jadi cowok disini guys Tapi kalau kalian pilih yang cewek Dia berubah menjadi yang cewek guys Oh disini ada ceritanya lagi kah? Karena disini HONOR OF KING kan lagi bikin game open world juga ya Lagi tahap pembikinan sih guys Belum dirilis ya Mau ngalahin Genshin kayaknya dia Nah ini ada backstory nya Ada kayak story nya gitu guys Uh, apaan tuh? Ini bisa kita skip nih Coba kita skip aja kali ya guys ya Soalnya kita juga gak ngerti nih Dia ngomong apa pakai bahasa mandarin Yang server China itu gak ada bahasa Indonesia Yang ada bahasa Indonesia itu HONOR OF KING Global doang guys Kalau China ya khusus bahasa mandarin semua disini guys ya Itu ada muncul tulisan China nya Gak tau apa lagi Oh ini ada NPC nya guys Apa jangan-jangan lobby nya diganti juga ya Oh iya Lobby nya diganti juga guys Wih deh Tuh lobby nya jadi kayak gitu guys Berasa kayak game Yang mau dirilis itu loh Game MOBA anime kan kayak gitu juga tuh lobby nya guys Jadi kita bisa Ngeliling-neliling Bisa Explore-explore lobby nya kayak gitu guys Dan bisa ngomong sama NPC nya harusnya ya Nah kayak gitu bisa ngomong dengan NPC nya Ini gak tau fungsinya buat apa sih Kemudian disini juga ada menu-menunya Nah ini ada menu-menunya yang bisa kalian langsung pilih Nah ini hero nya ada dua jenis ya Dia pertama ada yang tipe melek atau tipe fighter gitu Kemudian disini juga dia punya tiga senjata yang berbeda Ini bener-bener hero yang sangat unik banget ya Nah ini pakai pedang sama tameng Ini ada yang pakai tombak ya Kayak tombak 1U Dan ini ada yang pakai palu atau Palu ya bukan kapak ya Kemudian untuk yang bagian Mage nya juga sama Dia ada tiga skill juga Bukan tiga skill sih Tiga senjata sih disini guys ya Ini bukan skill nya sih Nah ini adalah senjata yang pertama Kayak apa sih sayap atau apa sih Benda apalah itu ya Ini ada yang pegang tongkat Kemudian ini ada yang pegang bola Kayak gitu guys Bola energi ya Kemudian disini kalian juga bisa custom ya Nah ini Ini ada bisa custom bajunya Celana Kemudian kayak muka Dan yang lainnya ada sayapnya juga disini Kemudian ada emote nya juga Yang bisa kalian gunakan Berasa bener-bener kayak game RPG Di game MOBA gak sih ini guys Ini bisa kalian pakai emote nya ya Nah kayak gitu guys Lucu lagi Kemudian kita bisa nonton TV lagi Ada yang lagi bercocok tanam Apa coba Gila sih Kocak banget ini game guys Nah disini juga ada NPC nya Yang bisa kalian ajak ngomong juga Oh ini untuk masuk ke mode mode Untuk pilih kalian mau main di mode apa Kemudian ini ada lagi sebelahnya Oh ini untuk langsung menuju ke ranked match guys Oke jadi tampilan hero di in game nya Seperti kayak gitu guys ya Jadi dia akan bawa senjata Sesuai yang kalian pilih Ini ada 3 senjata yang bisa kalian pilih Tapi kalian hanya bisa memilih senjata tersebut Di dalam base kalian Kalau kalian udah keluar dari base ya Gak bisa dipilih Gak kayak Matrix Bisa dipilih dimana saja disini guys ya Dan setiap kali kalian ganti senjata Nanti ada cooldown nya Baru kalian bisa ganti kembali Jadi ini bukan hanya Pamer-pamer doang Ganti-ganti senjata doang Seperti kayak gitu Tapi ada fungsinya Nah dimana kalau kalian ganti senjata yang pedang ini Maka kalian akan mendapatkan tambahan 25 movement speed Jadi untuk jalannya lebih kenceng lah ya Kemudian kalau kalian pilih yang ada Pedang atau tamengnya Itu kalian akan mendapatkan Hybrid defense Sebanyak 75 Ini buat Kayak jadi tanker mungkin Bagus ya Kemudian yang berikutnya lagi Yang pegang palu Ini kalian akan mendapatkan tambahan Physical damage sebanyak 50 Nah jadi itu ada tambahan atributnya Masing-masing sesuai dengan Senjata yang kalian gunakan disini guys Tapi setiap kali kalian ganti senjata Itu skillnya tidak berubah ya Tidak seperti Matrix sekali lagi Untuk skillnya itu tetap sama semuanya guys Sekarang kita bahas dari skillnya Ini skill satunya Dia bisa ngasih damage Dan bisa ngasih knockback kepada hero lawan guys Kemudian kita juga akan mendapatkan stack ya Kalau teman-teman lihat di bawah mana kita tadi Itu ada stacknya guys Ketika kita menggunakan skill 1 seperti ini Nah kita mendapatkan stack Jadi apa fungsi dari stack ini Itu bisa mereset cooldown skill lainnya Yaitu skill 2 ataupun skill 3 Ketika kita pakai skill 1 Dia akan mendapatkan 5 stack Sehingga ketika kita pakai skill 2 Nah dia akan bisa dipakai sekali lagi Seperti kayak gitu guys Ini contohnya kalau kalian gak ada stack Kalian pakai skill 2 Yaudah bisa 1 kali pakai doang Karena kita gak ada stacknya ya Begitu gula dengan ultimate-nya Ultimate-nya juga bisa dipakai 2 kali Kalau kalian terkumpul 5 stack Nah jadi jumlah stack ini bisa lebih banyak Ketika kalian pakai skill 1 dekat dengan teman kalian Kalau kalian dekat dengan 4 teman kalian Maka kalian akan mendapatkan langsung 10 stack disini guys ya Ataupun kalian dekat dengan minion juga bisa guys Nah kayak gitu langsung full stack Kita bisa pakai skill 2 Eh skill 3 2 kali Skill 2 2 kali Kalau sudah mencapai full stack disini ya Nah kalau kita pakai skill 1 di dekat minion Disini kita mendapatkan tambahan 1 stack aja sih Jadi 6 stack ya disini guys ya Jadi kalau kalian mendapatkan full stack Skill 2 nya bisa dipakai 3 kali malahan Nah kayak gitu tuh Cuman masalahnya ini hero pakai mana Mananya boros banget ketika kita pakai skill guys Oh ya kemudian fungsi stack ini juga untuk basic attacknya guys ya Kalau kalian ada stack Maka damage basic attack kalian jadi lebih besar loh Tuh disini damage kita 358 Dia akan mengkonsumsi 1 stack untuk 1x basic attack Nah kalau gak ada stacknya Damage kita cuman 148 Jadi selain mereset cooldown skill Juga memperkuat basic attack disini Untuk stacknya ya Selain itu skill 1 nya juga bisa mendapatkan HP regen ya Skill 2 nya Skill 2 nya gak ngasih HP regen guys Cuman skill 1 nya doang yang bisa ngasih HP regen Nah kemudian ini skill 2 nya dia bisa Ngedorong hero lawan ke belakang Dan memberikan efek knock up juga kepada hero lawan guys ya Dan memberikan physical damage juga sih disini ya Nah kemudian ultimate nya ya dia bisa loncat Kemudian ngasih efek knock up juga kepada hero lawan Jadi semua skill nya itu bisa kasih efek CC guys Ini hero bener-bener ngeselin banget gak sih Bisa ngasih efek CC di semua skill nya kayak gitu Buset dah Apalagi kalau kita pakai skill 1 dekat temen kita Ini bisa di stun berapa kali anjir Tuh Gila gak sih Cuman kalau skill kalian lagi cooldown Kalian pakai skill 1 Dia cooldown nya gak berkurang ya Dia hanya mereset skill yang bisa digunakan Jadi untuk kombonya ya terserah kalian Mau pakai skill 2 3 kali Kalau full stack Atau kalian mau combo pakai skill 2 Skill 3 Skill 3 lagi Skill 2 lagi Juga bisa ya Oke berikutnya ini untuk yang versi magic nya guys ya Nah jadi ini juga sama seperti yang tadi Kalau kalian pilih yang ini yang bola-bola Dia akan mendapatkan tambahan HP 500 dan magic damage sebanyak 75 Untuk basic attack nya ya kayak gitu dia Menembak pakai bola Kemudian untuk yang pakai tongkat Disini kalian akan mendapatkan 75 magic damage Dan 75 magic penetration Jadi lebih sakit yang pakai tongkat ini harusnya dia Kemudian untuk yang ketiga Nah untuk yang ada sayap di pundaknya itu Dia akan mendapatkan tambahan 75 magic damage Dan tambahan 25 movement speed Ini untuk yang mobilitasnya lebih cepat Kalau kalian pengen gak suka mage yang lemot-lemot Bisa pakai senjata yang ini guys Kalau untuk skillnya juga sama sih Ini skill 1 nya Nambah stack juga guys Nah kayak gitu Tuh dia akan memperkuat basic attack nya Menggunakan stack kita Jadi 1 stack mengkonsumsi untuk 1 kali basic attack ya Kemudian skill 1 ini Kalau kalian gunakan dekat dengan hero lawan Ya bisa kasih ke knockback juga Ke hero lawan tersebut Serta kita mendapatkan HP regen juga ya disini ya Kemudian ini skill 2 nya Nah skill 2 nya dia kayak jatuhin meteor gitu ya Dan memberikan damage berkali-kali guys Nah kayak gitu tuh Kemudian ini ultimate nya Tuh ultimate nya Wih ultimate nya lebih GG ya Yang versi magic ini guys ya Kita coba liat lagi ultimate nya guys Oh dia bisa pindah-pindah target guys Kalau kalian pakai ultimate di Hero yang lagi kumpul rame-rame kayak gitu ya Dia gak fokus ke satu target kayaknya Tuh Wih ngeri banget loh nembakin laser kayak gitu guys Jauh lagi tembakannya tuh Bisa jauh ya Kalau gak ada hero lawan Kalau kalian pakai Ya dia cuman nembakin laser doang kayak gitu guys Dia gak ngelock target Kayak gitu tuh Kalau misalkan Cuman ada monster jungle doang Kalau kalian pakai Dia Dia nembak kayak Angela gitu Kalau Angela ultimate nya gitu juga kan Nembak lurus kan Tapi kalau ada target Nah dia akan langsung ngelock target tersebut guys Dan memberikan damage berkali-kali Tuh Geri banget ya Berarti ini kalau kita pakai skill 1 Di combo ulti Kalau dia langsung reset cooldown ultimate kita juga Sama ya Sama seperti kayak yang sebelumnya lah ya Skill 2 nya ya juga sama Dia mereset cooldown skill 2 nya Bisa 3 kali kalau udah full stack Untuk ultimate nya sendiri Dia bisa 2 kali doang Oh iya sambil kalian pakai ulti Kalian bisa combo pakai skill 2 juga tuh Tuh Wah ini bener-bener gokil sih hero kayak gitu ya Apakah akan ditiru sama moba-moba setelah Magi yang seperti kayak gitu guys Ini ngeri sih Skill ultimate nya ngeri sih Damagenya bisa berkali-kali kayak gitu guys Cuman masalahnya ini hero Karena sering spam skill Mananya jadi agak moros aja sih guys ya Oke mungkin ini saja sih Sedikit pembahasan tentang hero baru Yang bisa kita custom sendiri Ya untuk hero nya Kemudian untuk skill nya juga unik banget Dimana kita bisa mereset cooldown nya berkali-kali ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye